Intro 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 Halo Halo apa kabar ketover Kembali lagi sama Om Wepek, nama saya Willy Priyoko. Dan ini adalah dunia kucing. Adalah pertengkaran yang biasa saya hadapin setiap hari di rumah ini. Wadidaw, makin semangat dong ya. Bunda panda dan keluarga, terutama yang punya kucing sebagai kesayangan. Familiar nggak sama yang satu ini? Youtuber sekaligus cat lover, Willy Priyoko alias Om Wepek. Kita sampah pakai sampahan bekannya aja lah ya. Om Wepek nih, Bunda Panda. Nggak cuma banyak berbagi tips-triks seputar perawatan kucing di channelnya. Juga di berbagai kesempatan lainnya. Buat menularkan cinta. Sekaligus, sharing supaya semua bisa memberikan yang terbaik bagi kucing kesayangan. Termasuk berbagi sama kita di Epop Bunda Panda. Jadi, yuk sama Yaksa kita main ke rumahnya. Om Wepek sendiri saat ini ada ini nih yang jadi kesayangannya. Pito yang kalau, si Puti Leon, cantik Kenis Cimoy, Molo yang bukannya Kepo, dan si Bontot Rumi. Semuanya sehat, aktif, dan lucu-lucu sekali. Oh, siapa gila. Nggak bisa punya apa namanya? Kesayangan, kucing-kucing kesayangan ya, Om. Di rumah, walaupun minimal. Kalian kalau misalkan, orang kan ngerti-ngang merawat kucing itu bikin kotor dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya ada nggak sih cara biar? Enak nih, bisa tinggal bareng sama mereka, tapi nggak perlu risik. Ya mungkin dibuktiin aja kali ya. Yaksa kan tadi datang ke sini kan. Apartemen saya tuh kelihatan bersih, bau, atau nggak gitu kan. Ya sebenarnya sih, ngejawabnya sebenarnya hanya dengan bukti itu aja gitu ya. Sambil kita lihat, kaligus mengawali rangkaian sharing-sharing seputar kucing. Kali ini, kita bahas tuntas seputar peralatan utama bagi pecinta kucing pemula. Alias buat yang baru mulai punya kucing sebagai kesayangannya. Di apartemennya, si lima bos bulu sebutan untuk kucing-kucingnya. Dan emang bos beneran sih mereka suka-suka aja apa-apa. Bebas berkeliaran kesini kesana. Bahkan ada area khusus untuk main mereka. Lengkap dengan cat kondonya. Ini sekaligus salah satu barang yang penting untuk dipunya bunda panda. Nah, ini sebenarnya adalah pet kondo yang sebaiknya dimiliki sama cat lovers. Kucing itu kan sebetulnya aktif. Jadi, kita harus kasih stimulus untuk keaktifitasnya dia. Jadi, kadang-kadang kita udah searching di online marketplace, beli mainan-mainan mahal. Begitu datang ya, yang dikejar adalah kebungkus nih. Nah, makanya ini, ini udah meskipun udah jelek banget nih, gak pernah saya buang karena ini mereka tuh udah nyaman banget, baunya udah nempel. Jadi, ini udah kayak mereka happy banget udah ini kayak menjadi bagian dari cat kondo inilah gitu. Juga penting, urusan makan. Karena, kali ini bahas peralatannya, Om WP serangkan wadah stainless steel. Sebagai pertimbangan, bahan plastik tuh permukaannya berongga halus pun, pan. Jadi, lebih rentan dari serangga bakteri dan kuman. Bahan stainless pun mudah dibersihkan. Juga harus diperhatikan, pemilihan tempat minum. Yang pertama, kuncinya sebisa mungkin jauhkan tempat minum dari tempat makan. Karena di alam liar itu, kucing itu sebenarnya makan di satu tempat dan minum di tempat lain. Kalau tempatnya deket-deketan, kadang-kadang kucing suka males minumnya. Terus, yang kedua adalah, cara kita memancing kucing untuk minum itu adalah bikin, kita siapin tempat minum yang bentuknya pancuran. Karena tempat minumnya bentuknya pancuran itu, meningkatkan keingin tahuan kucing pada bini dan juga gemericiknya air yang ngalir. Dan itu membuat dia tertarik untuk menambah konsumsi air minumnya. Lanjut, terlebih buat yang kesayangannya si bulu-bulu panjang. Sisir wajib tersandang. Sisir kucing loh ya. Ukuran dan jenisnya disesuaikan dengan ukuran dan jenis kucingnya juga. Kucing sehat itu tetap rontok bulunya Cat Lovers. Dia punya siklus yang merontokkan bulu-bulunya untuk tunggu bulu pengganti baru. Dan dengan ngisirin kayak gini, semua bulunya akan bisa kita ambil sebelum ngotorin rumah kita. Nih, tuh. Nyisir udah, minum udah, makan juga udah. Aktivitas rutin mereka inilah bunda-banda. Jangan salah bun, kucing tuh tergolong satwa bersih loh. Mereka selalu membersihkan diri sendiri. Nah, karena ini di rumah, buat urusan ini kita pun harus memfasilitasi. Satu kucing baiknya satu wadah. Dan ukurannya disesuaikan. Pasirnya tuh kan sekarang macem-macem. Dari aroma kopi sampai melati. Dari pasir gumpal sampai pasir kristal. Saran Om WP, oke pakai pasir dari ampas tahu bun. Karena organik. Jenis ini mudah terurai ketika dibuang. Juga aman buat si kucing yang menggunakan. Last but not least, penting untuk menghilangkan aroma khas kucing. Sehingga, ruang tetap terasa nyaman berudara celing. Air purifier alias pembersih udara. Nah, banyak cat lovers yang suka salah. Jadi ngerasanya bahwa air purifier ini nyedot bulu. Memang dia nyedot bulu. Tapi fungsi utamanya bukan buat nyedot bulu. Karena minim banget sebetulnya. Yang disedot itu bulunya tuh minim banget. Jadi, fungsi utamanya dia sebetulnya adalah ngebersihin udara. Kalau untuk nyedot bulu ya tetap kita butuh vakum keliling. Oke, sip. Udah dicatat ya bun, pan. Nantikan tips-tips lainnya dari Om WP. Di Youtube-nya, Instagram-nya, juga di Ipoh pastinya. Salam gemes buat kucing-kucingnya dari kita semua. Bunda Pandan, siapa sih yang gak suka masakan padang? Kuliner asli Indonesia yang terkenal Endes kayak rempah. Duh, kebayangkan. Seporsi nasi hangat dituang kuah santan dan lauk di atasnya. Eh, ini bukan masakan padang biasa. Ini kulineran padang rendang kolesterol. Loh, kok bisa? Ya bisa dong, Ipoh gitu loh.